Dusun Renteng, Desa Sumber Wuluh, Lumajang, Jawa Timur kini disterilisasi oleh petugas. Proses evakuasi untuk sementara dihentikan dan kembali dilanjutkan saat kondisi kembali aman. Berikut laporan selengkapnya dari Oki Arisandi dan Freddy Iswanto. Selamat siang pemirsa, terkait dengan kondisi terkini di Dusun Renteng, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi titik terdampak cukup parah atas guguran awan panas Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu, kini kondisinya sedang disterilkan oleh petugas. Memang sebetulnya, pada dasarnya Gunung Semeru dalam kondisi aktif, sehingga menurut keterangan warga, setiap pukul 10 pagi, biasanya Gunung Semeru selalu memberikan tanda-tanda keaktifannya dengan mengeluarkan awan putih di atas kawahnya, dan namun kami mendapatkan informasi dari pos pantau Gunung Semeru bahwasannya di balik Gunung Semeru atau di balik tempat kami melaporkan saat ini, hujan deras sedang turun, sehingga mengakibatkan volume kawah di atas Gunung Semeru mulai berturun atau mulai turun ke bawah mengarah ke Dusun Renteng, tempat kami melaporkan saat ini. Salah satu tanda yang bisa dilihat adalah aliran sungai yang ada di sekitar Dusun Renteng, ini alirannya atau debit airnya mulai meningkat cukup deras, sehingga bisa dipastikan memang bahwa di balik gunung sedang terjadi hujan yang cukup deras dan mengakibatkan adanya turunan lava yang menuju ke arah kemari. Untuk itulah, seluruh tim relawan maupun petugas gabungan dari TNI, dari Polri, dan juga BBBD kini sudah diminta keluar dari zona merah atau zona berbahaya Dusun Renteng untuk mengevakuasi diri termasuk para warga. Namun sayangnya pemirsa, memang hingga saat ini masih ada beberapa warga yang nekat untuk masuk ke dalam karena mereka menuturkan ada anggota keluarganya yang lain yang masih di dalam dan belum keluar dan ingin memanggil atau memastikan keluarganya bisa terevakuasi sesegera mungkin menghindari dampak-dampak atau hal yang tidak diinginkan dari guguran awan panas Gunung Semeru seperti hari Sabtu, pekan lalu. Sementara terkait dengan proses evakuasi untuk sementara dihentikan dan nanti jika kondisi sudah memungkinkan dan sudah cukup aman, petugas gabungan besertari lawan akan kembali melakukan evakuasi mencari korban lebih lanjut yang tertimbun material abu vulkanik di Dusun Renteng, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipura, Kompeten Lumajang, Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, OKR Sadi dan Freddy Iswanto, AI News, melaporkan.